Intro Halo everyone, welcome back to my YouTube channel Balik lagi sama gue, Tiranisya Hai guys, di video kali ini Seperti di judulnya, gue mau unboxing Belenjaan 10-10 Hasil berburu kemarin Dan kebetulan belanjaan gue Semuanya, hampir semuanya Itu perlengkapan dapur Sebenernya ada yang Gak perlengkapan dapur, tapi di video kali ini Gue mau unboxing yang hanya Perlengkapan dapurnya aja Biar satu video Dan satu judul juga sih perlengkapan dapur Nah ini dia hasil berburu 10-10 kemarin, dan ini tuh banyak banget Yang pasti semuanya perlengkapan dapur Serba estetik Jadi buat kalian yang mau tau Kira-kira gue belanja apa aja Langsung tantangin terus videonya Yuk kita mulai unboxingnya Check it out! Nah ini dia untuk produk yang pertama Jangan heran kalo kalian udah nonton video Haul perlengkapan dapur yang sebelumnya Gue udah pernah beli toples Transparan ini Dan gue beli lagi dua piece Satu lagi yang mau gue share ke kalian Buat yang belum tau Gue bener-bener pake Dan ini tutupnya itu kedap Jadi bagus banget Buat taro makanan Nah disini gue mau buktiin Kedap udaranya Dan gue tes menggunakan air Apakah dia bocor atau tidak Yap ini tidak bocor sama sekali guys tuh Jadi sudah dipastikan aman banget Buat naro-naro makanan guys Anyway Di toko yang sebelumnya gue beli Itu udah ludes Terus gue nemu toko lain Alhamdulillah masih ke bagian Yang 3,4 liter ini So kalian harus gercep kalo mau beli Karena kayaknya bakalan diserbu deh Selanjutnya ada bucket ice Sebenernya gue beli ini Buat kebutuhan konten Tapi gue share juga ke kalian Jadi ini tuh bucket ice Tempat penyimpanan es batu gitu Tuh lucu banget Dia terbuat dari kaca Dan handle-nya kayu Mungkin kalo kalian mau koleksi Barang-barang estetik Atau buat tempat penyimpanan juga bisa Ini bisa digunakan untuk tempat penyimpanan buah Atau penyimpanan snack gitu di kamar Biar keliatan estetik kan tempatnya Kalian bisa beli bucket ice ini Atau bucket kaca ini guys Lanjutnya itu ada botol minyak Loh kenapa gue beli botol minyak lagi? Enggak Jadi kemarin itu botol minyak yang gue beli Yang gue hex dari teapot Buat tempat minyak goreng Lalu gue beli satu lagi Buat tempat penyimpanan olive oil Karena gue butuh untuk tempat penyimpanan olive oil Yang lumayan cakep lah ya Tapi kapasitasnya tidak terlalu banyak Nah tutupnya itu bambu Tuh kayak gini Dan ada karetnya Ini kedap udara juga Jadi yang pasti aman Anti tumpah-tumpah Terus yang enaknya lagi Ada tutupannya Di bagian leher kayak gini Tuh Bagus banget Kapasitasnya sendiri 650 ml Jadi buat kalian yang lagi cari tempat minyak goreng Yang kapasitasnya tidak terlalu besar Gue saranin Untuk beli tempat minyak yang ini Tapi kalo butuh Kapasitas yang lebih besar Boleh kalian cek video-video gue sebelumnya Udah pernah gue haul guys Lanjut ada panci kaca Sebelumnya gue ngeliat panci ini tuh Di vlognya orang Korea gitu Pake panci terbuat dari kaca Dan gue penasaran Akhirnya nemu juga produknya Jadi sebenernya ini adalah panci Cuma ukurannya menurut gue Ini lumayan kecil Dan bahkan lebih cocok Dipake mangkok tuh Dia seukuran mangkok kayak gini Dan ini udah pernah gue pake Untuk mangkok sebelak Kalo kalian liat Instastory gue Udah gue pake jadi mangkok sebelak Dan menurut gue Ini bakalan berguna banget Kalo dipake jadi mangkok tuh Jadi kalo misalkan kalian bikin mie Ada kuahnya gitu panas Tinggal dipegang handle-nya aja gitu Dibanding megangnya kayak gini Atau kayak gini Tuh lebih praktis Jujur gue belum pernah coba Menggunakan panci ini Langsung di atas kompor Karena kayak sayang aja Dan gue gak berani juga sih Meskipun mungkin kuat Gue gak tau Mungkin gue bakalan pake Panci ini es mangkok aja Sebagai mangkok aja Buat ngonten-ngonten cantik guys Selanjutnya ada storage penyimpanan Transparan Bahannya itu sama kayak Topless yang pertama tadi Bahannya bagus banget Terbuat dari plastik PET Bagian sisinya terdapat handle Seperti ini Tuh Dan disini gue beli yang size-nya small Beli 3 piece Karena kebetulan kulkas gue kecil Jadi gue beli yang small aja Biar muat Dan liat sih lah ya Mungkin next gue bikin Rapi-rapi kulkas gitu ya Biar keliatan look si storage ini Bagaimana setelah ditaruh di kulkas Untuk harganya sendiri Yang size kecil ini tuh 55 ribu guys Dan ini worth it banget Lanjut lagi-lagi Gue beli storage penyimpanan Tuh Udah ketiga kalinya Gue beli storage penyimpanan ini Cuma disini Yang berbeda Akhirnya gue menemukan Storage penyimpanan Yang ada Tutupnya guys Akhirnya gue kedapetan juga Karena bener-bener susah banget Nyari storage penyimpanan Yang ada tutupnya kayak gini Kayak keabisan terus gitu loh Kemarin gue beli Dua piece storage penyimpanan ini Kapasitasnya besar Sama seperti yang sebelum-sebelumnya Gue beli Dan ini bagus banget Harganya juga Lumayan murah Untuk yang large Di toko ini Mendingan kalian langsung Cek aja Linknya di description box gue Daripada keabisan guys Dan ini adalah Penemuan Ter-favorit gue juga Yaitu Ada Wajan penggorengan Kemarin gue beli ini Dan ternyata looknya Cakep banget Seriously Gue kaget banget sih Ternyata kualitasnya Bener-bener sebagus ini Sesuai sama yang Gue ekspektasikan Tuh Bahannya bagus banget Granit Untuk bagian handle-nya Ini bukan kayu asli Kayak kayu sintetis Cuma yang di bagian Sebelah sini Ini pengerjaannya rapih banget Dan looknya Cute banget Tapi satu yang Nggak gue suka Dari panci ini Adalah bagian belakangnya Karena dia ada motif Bunga-bunganya gitu kan Di pinggir Jadi bagian belakangnya Looknya kayak gini Kurang simple sih Menurut gue But it's okay Gue nggak peduliin Bagian bawahnya Kayak gini Yang penting adalah Bagian depannya Karena susah banget Nyari yang warna soft Di bagian depannya Banyak panci yang warna putih Atau wajan warna putih Tapi bagian depannya itu warna hitam Gue kurang suka Dan disini Wajan bagian depannya itu Warna soft Pink Agak pink gitu sih Sebenernya ini realnya Atau kaki lah ya Nah yang gue beli ini Diameternya itu 26 Dan gue bakalan beli lagi sih Yang diameternya 20 Asli Oke sekian saja Untuk video kali ini Dan jangan lupa Saksikan terus channel Youtube-nya Tiranisia Karena bakalan banyak banget Lagi konten Seputar home decor Dan room makeovernya See you in the next video guys Bye-bye Thank you so much For watching this video Don't forget to like Comment And subscribe